Taukah Anda, tanaman anggur dalam pot bisa berbuah sangat cepat? Bagaimana cara menyiasatinya dan apa rahasianya? Simak terus tutorial berikut ini Halo, Sampai Hijau jumpa lagi Masih bersama saya, Dwi disini, salam hijau ya Info kali ini, kita akan membahas tutorial lanjutan ya Sebelum kita memulai sahabat, saya infokan dulu ya Bagi sahabat yang pernah mengikuti channel ini pasti tahu Perkembangan awalnya Yaitu pernah di upload tanggal 31 Mei 2023 dengan jendul Cara tanam anggur dalam pot agar subur dan berbuah lebat Oke, kita lihat hasil perkembangan dari metode stop and go ya Sahabat Hijau ya Jadi begini Dan ini Kita lihat Jadi bisa menghasilkan yang kita ingini Yang kita harapkan itu 8 cabang tersier Jadi 1, 2, bawa buka lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ideal ya Begitu juga dengan yang ini Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hanya itu saja yang kecil Nanti kalau mengatasi yang kecil tadi Ya kita lakukan metode stop and go tadi Jadi yang ini kita stop, yang itu go Begitu juga yang ini sahabat Hijau Kita lihat perkembangannya Ini bagian ujung Itu agak kecil 2, ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ideal ya sahabat Hijau ya Hasilnya Kemudian 1 lagi ya sahabat Hijau Ini info nih Anggur ini akan dibuahkan nih Cuman mungkin 1 Ya Sebenarnya Anggur ini belum layak dibuahkan Dikarenakan alasan cuan Ya itu oke lah Gak apa-apa Ya Oke Sahabat Hijau Jadi gini Kita harus memahami Sarat-sarat yang pembuahan Anggur ini bagaimana sih Yang pertama Sahabat Hijau saya jelaskan ya Ini yang kemarin ya Yaitu pertama kita harus Menanam dengan varitas yang genja Kemudian Pertumbuhannya Itu Sangat subur Atau vigor Dengan ditandai Munculnya Kristal-kristal Bening Ya Seperti demikian ya Artinya tanaman ini Dalam kondisi prima Ini yang dinamakan Misudama Nah sahabat Hijau Di saat Pertumbuhan lagi Subur-suburnya begini Momen inilah yang kita gunakan Untuk Pruning Pembuahan Bagaimana cara Pembuahannya Info lengkapnya Sebagai berikut Sebelum kita memulai Sahabat Hijau Saya kasih perbandingan sedikit Ini perbandingan dengan Pensil ya Kemudian Sahabat perhatikan Batang ini Masih kecil sekali Dan masih hijau Jadi disini Kita lihat Sama saja Sebenarnya Tujuan ini kita break Di atas Jadi yang ini Kita lihat matanya Agak bagus disini ya Disini agak lumayan Berarti kita pangkas Disini Ini kita pangkas Yang ini Dimana kaya yang terbaik Oh disini Nah ini Ya Oke Kelihatan Nah yang ini sahabat Jadi ini dipangkas saja Oke Kemudian kita berputar Yang ini panjang Ini kita break aja Ya Ini kita break disini Dan yang ini dimana Kita perhatikan Disini Mata tunasnya disini Coba sahabat perhatikan Tuh Jelas sekali Jerati disini Walaupun masih hijau Gak apa-apa ya Sahabat hijau Nah ini Kemudian yang ini Kita cukup Break aja Di atas ini Kalau yang ini Sangat masih hijau Kemungkinan besar Ini Kita tunda dahulu Kemudian Saya putar ya Sahabat ya Saya putar sedikit ya Nah yang ini Nah ini juga bisa nih Jadi ini bisa dibuatkan Kita lihat Perkembangannya Berarti di atas Atau di bawah sini Juga boleh Kita lihat ini Matanya rusak Berarti disini Ini aja kita pruning Ya Nah Jadi kita pangkas Kemudian satu lagi Ini Kita lihat ini juga bisa nih Ini masih kecil Kemudian kita break Kita lihat mata bootnya Disini Jadi Gak semua sih Gak ada 8 cabang Jadi yang bisa Dibuatkan Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Untuk pruning Pembuahannya Oke Begitulah Cara pruningnya Sahabat hijau Kalau untuk yang ini Hampir sama ya Yaitu Kita mau meningkatkan Yang sana Sahabat hijau Kita mau Go yang sana Kita mau stop Yang sini Seperti begini Buang aja Ujungnya Buang-buang aja Yang tunas-tunas Ujung yang mudanya Seperti demikian Oke Nanti Yang disana Akan up Jadi kita buang aja Gak apa-apa Kalau yang ini Tidak perlu lagi Sahabat Karena ini sudah Sepertinya Seimbang ya Pertumbuhannya Jadi Inilah pola Tadi yang Sudah kita katakan Metode Stop and go Yaitu mendapatkan Cabang tersier Yang secara Seimbang Untuk Pemumpukan Sahabat hijau Itu Bebas ya Untuk penyiram Kemen juga Bebas Walaupun Tanpa Pupuk Juga Gak apa-apa Yang penting Kucinya Media Sahabat hijau Media ini Sebenarnya Jujur ya Kita lebih Ngeutamakan Bukan unsur Hara Makro Dan mikro Tapi Kita lebih Pro ke Mikroba Ya Sahabat ya Jadi Gak terlalu Membebani Untuk masalah Pupuk Buat selanjutnya Sahabat hijau Kita harus Rutin ya Supaya Fungisida Ya Apalagi Kalau Misalnya Gak pakai Atap UV Ini Saya pakai Nativo Ya Dari Bayer Biar lebih kuat Rutin ya Ini satu minggu Satu kali Dan inilah Perkembangan Ya Dari Metode Stop and Go Jadi Percabangan Yang kita harapkan Sudah masuk ya Kategori sudah ideal Kemudian Batang juga Sudah mulai membesar Jadi Inilah hasilnya Kemudian Satu lagi Kita lihat Sahabat hijau Disini kan Kemarin kita sempat Peruning kan Yang untuk Pembuahan Tapi sebelumnya Saya infokan Kalau bisa Gak usah diikutin Karena yang begini Belum waktunya Dibuakan Cuman gak apa-apa Cuman karena Kemarin kita katakan Karena alasan cuan Yang kita buahkan Tapi Seandainya Bila mana Tidak jadi Ini contoh nih ya Nah Bila tidak jadi Ini bunganya Kita pangkas Kemudian bunganya Tidak maksimal Dan hasilnya Sangat kecil Rata-rata Bunga PHP Sahabat hijau Disini juga Iya Di Sebelah sini Juga iya Kemudian Di bawah ini Itu juga Ada ya Bunga PHP Kita lihat Perkembangannya Sahabat hijau Seperti Demikian Ini gak ideal Sekali Sangat kecil Ya Melihatnya Sangat kecil Jadi begini Sahabat hijau Saya akan berbagi Tip Dikit Disini Bagaimana Cara Merubah Seperti yang ini Agar Berbentuk Seperti Demikian Ya Seperti yang di ujung Jadi Caranya sebagai berikut Sahabat hijau Kita lihat Disini Saya menggunakan GA3 Tapi yang Relax ya Yang simple Saja Jadi sekali Celup Ini Kita menggunakan Cukup Biges Ya Sahabat hijau Mudah dicari Gampang sekali Kemudian Caranya gini Siapkan air Kurang lebih 200ml Kemudian Kalau ada TDS Kurang lebih 10ppm Jadi kalau tidak ada Bagi sahabat hijau Cukup Teteskan 3 tetes saja Jadi 1 2 3 Aduh Kelebihan 4 Oke Gak apa-apa Sahabat hijau Jadi caranya Ini kita aduk Sampai rata dulu Kira-kira demikian Kemudian Buka ini Kita celup Ya Kira-kira Pencelupan ini Kurang lebih Antara 5 Sampai 10 detik Ya Sama Semua Jadi kita akan Bentuk Jadi itulah Tip dan triknya Sahabat hijau Jadi agar Bunga-bunga PHP tadi Itu akan Kita jadikan Buah Yang penting Intinya Bisa cuan Ya Oke Disini juga Saya celup Disini juga Ya Sahabat hijau Nah ini Ya kita akan Bikin dia Lebih Malainya Lebih panjang Kemudian kita Bentukkan Jadi buah Saran dari kita Untuk yang Polah Demikian Kalau bisa Jangan diikuti Kurang lebih 2-3 bulan Kedepan lah Baru kita Bruning Oke Sahabat hijau Saya rasa Cukup ya Demikian info Dari kita Jadi bagaimana Cara membuahkan Anggur Di saat Masih kecil Ya Sekali lagi Terima kasih Banyak Kalau suka Silahkan Like Tidak Suka Dislike Kita ketemu Di video Selanjutnya Terima kasih